Hai teman-teman Assalamualaikum nah kali ini Uni bikin yang ringan-ringan aja yaitu sambal ini sambalnya enak banget bisa untuk ayam goreng ayam bakar atau buat cocolan lainnya nah disini langsung aja panaskan minyak secukupnya lalu nanti teman-teman bisa goreng cabai rawit setan atau lombok yang ini pakai ini kurang lebih 20 Oh cabai rawit setan ditambahkan dengan sedikit aja rawit hijau jadi biar makin enak rasanya ini campur rawit hijaunya kurang lebih 10 aja nanti kalau udah selesai kita goreng silakan teman-teman tiriskan selanjutnya bakar dulu atau bisa digongsang seperti ini aja buat terasinya nah terasinya ini boleh ya yang mau lebih menyengat rasanya tambahin lebih banyak ini kurang lebih yang dipakai satu sendok teh aja nanti pindahkan cabe dan juga terasi yang telah dibakar atau tadi ke ulekan lalu tambahkan tiga siung bawang putih tambahkan garam secukupnya lalu juga pakai penyedap di sini buat yang suka aja yang enggak di silakan teman-teman skip untuk penyedapnya lalu juga tambahkan gula pasir buat penyedapnya jangan banyak juga sejumput aja kalau banyak malah enak nanti bikin enak nah semuanya nanti teman-teman aduk untuk gula pasirnya ini pakai maksimal itu cuma satu sendok makot teh nanti di ulok semua uloknya enggak perlu sampai halus cukup ulok kasar aja di sini nah buat temen-temen yang enggak terlalu penyuka pedas boleh nanti di mix dengan cabai merah keriting atau cabai merah besar kalau udah di ulok seperti ini temen-temen boleh tambahkan disini yaitu satu buah tomat nah yang baik bawang putih dan juga tomat itu mentah jadi yang digoreng itu cuma satu macam aja yaitu cabainya aja nanti dipotong-potong ini buat nyambel-nyambel begini dimakan dengan ikan asin juga enak banget jadi sebenarnya untuk sambelan ini bisa banyak oh bahan inti yang cocok dengan sambel begini nanti diulok ya untuk tomatnya tomatnya enggak usah sampai halus juga jadi pecah-pecah aja semua jadi masih ada teksturnya terlihat kalau udah nanti panaskan minyak bekas menggoreng eh apa ya cabe tadi buat temen-temen yang punya bekas menggoreng ayam atau ikan asin atau oh ya bekas-bekas ikan gitu juga enak nanti cuma karena ini enggak punya stok untuk minyak bekas ayam atau ikan jadi ini pakai yang bekas cabe aja tadi nanti diaduk semua sampai semuanya tercampur rata nah kalau nanti kalau dirasa udah rata begini temen-temen boleh ini yang bikin enak juga untuk sambalnya yaitu yang ini pakai jeruk limo jadi jeruk limonya teman-teman boleh coba dulu mau pakai satu dulu nanti diaduk jika kurang teman-teman boleh tambahkan satu lagi jadi jangan sekaligus dua ya dikira-kira aja dulu biar nanti makin seger ini yang bikin rasa sambalnya seger banget nanti teman-teman koreksi rasa aja di sini kalau kurang garam boleh tambahkan garam lagi nah yang buat mau pakai gula aran misalnya juga bisa tapi menurut ini pakai gula pasir malah enak ini yang penting enggak kebanyakan gula pasirnya enggak kebanyakan penyedapnya nah kalau udah tinggal disajikan dengan bahan lainnya yaitu kebetulan ini pakai oh maksudnya bikin ayam bakar jadi dicocol untuk ayam bakar selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat terima kasih telah menonton Assalamualaikum jefal jefal